Di tingkat implementasi perangkat desa, itu memang masa jabatannya ada yang menerapkan setiap masa pensiunnya usia di atas 60 tahun. Tapi ada di daerah tertentu juga perangkat desa yang masa tugasnya itu sama juga dengan masa jabatan kepala desa. Atau ada dua-duanya, ada yang sebagian tetap jadi perangkat desa yang permanen, saya kurang tahu persis dasar hukumnya, memang dia menjadi perangkat desa yang permanen siapapun kepala desanya atas berapa pergantian periodisasinya, dia tetap perangkat desa. Tapi setiap pergantian kepala desa, tentu ada ruang yang diisi oleh kepala desa yang baru, entah satu entah dua dari jumlah perangkat desa yang ada. Itu realitas yang saya lihat selama ini di daerah pemilihan saya, ini yang terjadi. Nah mungkin karena ada ketidakjelasan atau kekaburan peran dari aspek tahun itulah, kemudian para perangkat desa minta suatu pasal atau aturan yang lebih permanen, mungkin Bu Ratna nanti bisa menjelaskan lebih pasti, mengenai ketentuan yang sebenarnya apakah itu domain dari Kementerian Desa atau Kementerian Dagri, tentu ini akan lebih bisa dipastikan bangunan hukum yang ada untuk masa jabatan perangkat desa. Terima kasih.